Berapa buku? Ada berapa jumlahnya ya Pak? Ya kita sudah 6 buku tahun ini Mulai tahun 2006 Seven Warners, The Heart of Seven Warners Kemudian Warners of Ramadan One Minute Warners Dan terakhirlah Twenty One Day Jadi bagaimana 21 hari Mengubah habit, mengubah kebiasaan Ya Pak, selain untuk yang itu saya mau lihat Pak Oke Ini bukunya Pak Mirza Ada selain buku juga Ada audio buku ya Karena dalam Seven Warners itu Ada tiga model Model belajar semua Pertama ada orang tipenya adalah kinesiasik Yang senang baca buku ya Ada juga orang model belajarnya adalah Yang modelnya adalah visual Enggak seneng baca, tapi kalau nonton itu dia seneng kan Jadi lebih bisa menangkap ketika Ada yang auditorial Yang nonton pun dia kurang nangkap Lebih seneng gak Dia dengerin, dia puter Coba di buku yang ini saya membuat Tipe model belajar adalah auditorial Sehingga ada audiobook di dalam buku tersebut Dan saya berikan voucher Satu jam Free coaching dengan saya langsung Jadi orang beli buku itu Bisa free Ketemu langsung dengan saya Kita coaching Banyak hal Selama buku ini keluar 2019 Apriu kemarin Sudah ratusan orang datang Dari mulai yang Kutang banyak Kemudian dalam kursi keluarga yang sedang Hampir berantakan Dan mereka praktekan program Tentu Andai Mengalami perubahan selama 21 hari Bisa dijelaskan sedikit isinya dari buku ini 21 hari ini artinya Habit dibangun minimal 21 hari Dan harus melakukan 1 jam sehari Untuk melakukan yang disebut silent Jadi silent ini bukan Diam pengong Tapi ada panduan-panduan disitu Silent 60 menit Satu jam Dibagi menjadi tiga bagian 10 menit pertama Membuat evaluasi hariannya 10 menit kedua Membuat action plan Harian kemudian 10 menit terakhir Membuat visi Sesuatu yang belum terjadi Kita selain ini disitu Dan di dalam buku ini Ada satu hari Ada kolomnya Kemudian Pemirsa 20 menit kedua Adalah diminta Membaca buku 15 menit Jadi dianjurkan baca buku hanya 15 menit Kenapa? Ya Karena ada orang Menurut saya banyak baca buku Dua hari dia Hatam Selanjutnya Tiga bulan dia puasa Dan pernah baca buku lain Lebih baik Jadi kita konsisten Baca buku hanya 15 menit Sering Dan 5 menitnya adalah Membuat kesimpulan Dari apa yang kita baca Hubungkan dengan Kehidupan hospital sehari-hari Dan 10 menit terakhir adalah The Art of Contemplation Meditasi Atau Muhasabahnya adalah Atau silentnya adalah 10 menit terakhir Disana Diajarkan bagaimana kita menemukan Syukur yang luar biasa Dan itu setelah satu karakia Kenapa banyak orang berubah Di sekumulin terakhir Dan kita harus Tidak boleh gagal Selama 21 hari Kalau sampai saat ini Sudah laku berapa buku Untuk yang judul ini Pak? Wah judul itu Kita mungkin sudah 3 kali cetak ya 1 kali cetak mungkin 5 ribu 15 ribuan Tersebar Kita belum lama Juga ada teman kita Dari Hong Kong Membawa buku ini Dan dia Buat dia buku ini aplikatif Bukan hanya di Indonesia Berarti Kemudian untuk Pesatanya Anggotanya ya Pak ya Untuk Dari Aluminya sudah ada Terapa Kita Saat ini sudah 40 ribu Di Indonesia Di Asia Dan saya dengar itu Masuk muri Ya Muri Kita Bisa ceritakan Masuk muri yang seperti apa Muri itu kita Bumurkan sebanyak 18 ribu orang Di seluruh Selayan Dan Memang targetnya dulu adalah Bagaimana Memecahkan rekor muri Di dunia Jadi kalau kita Ketak Ako Derobe Kita kenal Misalkan Robek Kiyosaki Kemudian beberapa Pembicara dunia Termasuk Teman-teman Saya Kak Andri Wongso Dan sebagainya Memecahkan rekor muri Paling tidak lebih Dari 10 ribu orang Dan saya Pecahkan rekor muri Mengumpulkan 18 ribu Peserta Di selatan lain Selama 2 hari Dari jam 8 Sampai jam 5 sore Dan itu Selesaiannya Di pecahkan Oleh kami Berhasil Dihitung oleh Jaya Suprana Diberikan piagam Bahwa kita Satu-satunya Di Indonesia Yang berhasil Mengumpulkan peserta Selama 2 hari Selama Sebaiknya 18 ribu orang Dan saat ini Saya belum mendengar Teman-teman Kaya yang lain Yang sudah melakui 18 ribu Luar biasa Oke Hebat sekali Dan mungkin ada nih Yang terakhir Ada pesan-pesan Untuk pemirsa di rumah Ya Pemirsa Apolisme Atau rata-rata Bicara di saya adalah Berantilah membuat Banyak alasan Untuk berubah Karena banyak orang Banyak orang gagal Dia punya seribu alasan Untuk sukses Sementara Orang sukses Dia hanya punya Satu alasan Yaitu Tidak punya alasan Jadi untuk sukses Anda hanya punya Satu alasan Yaitu Tidak punya alasan Dan semoga Kata-kata Motifasi ini Membuat Anda semua Menjadi manusia-manusia baru Semangat baru Dan menjadi manusia Yang menemukan One minute One minute Satu minute Yang mencerahkan Menjadi motivator Buat anak-anak Anda Dan menemukan Tidik balik Buat hidup Anda Saya rasa Oke Kemudian yang paling Ini kalau Di jual Harganya berapa Ini kalau di jual 50 ribu Jadi dia beli 50 ribu Dia sudah bisa dapat Recording Nilainya 5 juta Recording Kalau dia bayar normal Satu jam Dia harus bayar 5 juta Kalau yang umum Dan dia hanya membawa tiket Ada tiket di situ Ada voucher di situ Dan voucher itu Tunjukkan ke PIN saya Sertari saya Dan dia sudah free Selama satu jam Kita Saya laksin Aplikasi bagaimana Mengubah perubahan hidup dia Dan saya pandu Selama 21 hari Selesai Setelah bertemu dengan saya Dan itu menjadi Sebuah berkah Sebuah amal Amal positif Buat saya Mengubah banyak teman-teman Yang tadi Yang mereka belum Tapi ikut Trending dengan saya Tapi karena dengan buku Akhirnya bisa bertemu saya Bertemu Dan bisa trending free Dengan saya Di seluruh Indonesia Terima kasih